Intro Melanjutkan kunjungan kerjanya di wilayah Sumatera Kepala Staff Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman yang didampingi Ketua Umum Persid Kartika Chandra Kirana Nyonya Rahmadudung Abdul Rahman mengunjungi Kodam Iskandar Muda Dalam kunjungan kerjanya di wilayah Kodam Iskandar Muda KASAD disambut pejabat utama Kodam Iskandar Muda dan Porkopimda Provinsi Aceh dengan tradisi adat setempat Pada kesempatan tersebut KASAD Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman dan Ketua Umum Persid Kartika Chandra Kirana Nyonya Rahmadudung Abdul Rahman dianugerahi gelar kehormatan adat Aceh dari Wali Nangro Aceh Malik Mahmud Al-Hayta KASAD menerima gelar Sri Lila Mekuta Abdul Rahman merupakan gelar kehormatan adat Aceh memiliki makna lelaki yang berkedudukan tinggi dan memiliki kuasa penuh dalam membina angkatan darat sedangkan Nyonya Dudung Abdul Rahman menerima gelar adat Aceh Cutnya Rahma yang memiliki makna banyak keberkahan Dalam kunjungan kerjanya di Aceh ini Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman dan Nyonya Rahma Dudung Abdul Rahman melakukan ziarah di makam ulama besar Aceh Tengku Sheikh Kuala yang juga dikenal sebagai Sheikh Abdul Raup Singkil yang merupakan penyebar agama Islam di Sumatera dan Nusantara Usai melakukan ziarah KASAD beserta rombongan mengunjungi Markas Batalion Infantry Raider 112 Dharma Jaya yang berlokasi di Japake, Banda Aceh untuk memberikan pengarahan kepada para prajurit dan anggota Persid Kartika Chandra Kirana Di hadapan para prajurit dan anggota Persid Kartika Chandra Kirana Yonit 112 Dharma Jaya KASAD menyampaikan berbagai arahannya dalam pelaksanaan tugas bagi para prajurit KASAD menegaskan TNI adik itu sangat-sangat dicintai oleh masyarakat Aceh Oleh karenanya, jangan pernah sekecil apapun prajurit TNI adik khususnya prajurit Yonit Raider 112 Dharma Jaya melukai hati masyarakat Aceh TNI Akatan Darat harus hadir di tengah-tengah kesulitan rakyat dan harus menjadi solusi Hal ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami karena merupakan satuan perdana khususnya di wilayah jajaran Kodami Skandar Muda yang telah dikunjungi oleh Bapak dan Ibu Semoga dengan kejadian Bapak dan Ibu menjadi motivasi bagi kami dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada bangsa negara Selain itu, KASAD dan rombongan mengunjungi Pondok Pesantren Dayah Daruh Isat di Aceh Besar dan melihat secara langsung pembinaan santri di Pondok Pesantren tersebut KASAD menyampaikan bahwa TNI Angkatan Darat membuka kesempatan bagi para santri untuk menjadi prajurit TNI AD melalui jalur santri dan lintas agama yang disambut antusias oleh pembina dan para santri Pondok Pesantren Dayah Daruh Isat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!